selamat menikmati ini vlog pertama aku untuk kenal kita teman-teman semua bagaimana kehidupan sehari-hari orang Indonesia kebutuhan orang Jawa di Indonesia oke, tonton terus dan jangan lupa subscribe like dan komen seperti biasa cuaca di Indonesia seperti biasa cuaca di Indonesia pada umumnya panas Alhamdulillah terik matahari bersinar terang jadi hari ini kan lagi panen jagung dan tahap apa tahap pengeringan jadi kami ngeringin jagung masih pakai alat tradisional yaitu langsung ketampak sinar matahari ini suasana di deket rumah aku dan ini rumah aku sekaligus toko kecil sih toko penurunan yang masih kecil karena ukurannya modal disini ada semen ada besi ada paku cat tembok pokoknya yang berkaitan dengan toko bangunan masih kecil sih jadi untuk teman-teman jangan lupa subscribe ya buat bantu channel aku ini ada masuk ini ruang tamu disekat pakai kayu ruang tamunya itu kamar kamar bapak sama ibu terus ini biala biala bunyinya suami aku terus masuk ini ke ruang sholat ini dapur aku dapurnya emang kecil sih tuh ini pintunya ini pintunya itu pintu kayu jati dan untuk penguncinya kalau di Jawa itu biasanya pakai ini jadi ini diputer ini dipaku terus diputer buat ngunci kalau buka tinggal diputer ini 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 montor ayah terus disini itu ada sumur itu sumur buat ngambil air masuk ke belakang kamar mandi sama mesin cuci tempat nyuci baju tuh jadi atapnya itu dibuat dari fiber bahan plastik biar sinar matahari bisa nyorotin tempat cucian oke lanjut nah ini kamar aku sendiri masih berantakan banget maklum aku lagi ngurus orang tua aku yang di rumah sakit jadi beberapa hari belum bisa meresin semuanya ini boneka kesukaan aku ini boneka wisuda ini dari suami cukup kecil sih kamarnya ukuran berapa ini 3x2 setengah mungkin 3x2 setengah 4 tidurnya ukuran 180 dan masih berantakan banget jadi buat teman-teman kalau denger suara musik mon dimalumin soalnya ini ada acara pernikahan disini jadi kalau di Indonesia itu kalau ada acara nikahan itu pasti ada musiknya dissonnya pasti ada musik entah itu dandut entah itu lagu kosida atau lagu pop itu pasti buat bikin acaranya makin rame biasanya kondisi kondisi rumah aku sendiri kalian bisa lihat kalian bisa lihat sendiri ya tadi campur sama toko jadi rumahku itu sebagai emang yang depan itu untuk toko bangunan dan yang belakangnya itu untuk rumah aku sama matua aku untuk rumahnya sendiri ini udah lama gak pernah direnok itu kelihatan banget sih ada lubang-lubangnya digentingnya moga-moga nanti dapat uang dapat rezeki bisa renov rumah jadi kebanyakan rumah di Jawa di Indonesia untuk halaman menengah atau menengah kebawah seperti ini asapnya pakai atap jemput dari bahan tanah lempuk ataupun galval tapi alhamdulillah meskipun sederhana masih kayak cini cukup nyaman buat kita untuk berdedug untuk menikmati hari-hari sama keluarga teman-teman jadi aku di rumah ini ada empat orang yaitu aku sendiri suami aku dan dua orang aku atau mertu aku kalau untuk keseluruhan kita suami aku sebenarnya sudah ada pekerjaan atau tempat di lembaga pemerintahan desa disini tapi karena gajinya yang menurut aku kurang mencukupi kebetulan suami akhirnya membuka toko material ini untuk aku sendiri sekarang lagi fokus ke youtube sama menggunakan toko material dia untuk dua orang tua biasanya mereka kekebun tiap pagi mengisi waktu ruangan mereka tapi kebetulan dari ini ibu sama bapak lagi di rumah sakit bapak lagi nemenin ibu di rumah sakit jadi disini aku sendirian dan rumahnya belum aku beresin sama sekali masih kotor banget nanti aku kasih tau suasana di desa terutama di jawa gimana sih kehidupannya buat teman-teman di luar negeri sama jangan lupa untuk like share dan komen biar aku lebih semangat untuk bikin video yang lebih kreatif untuk teman-teman semua terima kasih telah menonton dan sampai jumpa terima